Blanko EKTP link, ini kan link teman-teman Kita bisa klik langsung, tapi kalau biasanya kita mau membagikan link ini tanpa harus klik dulu Bisa teman-teman, caranya gimana? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan Lonceng notifikasinya Takut kita berkenan videonya Halo semua kembali bersama Renetra Kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-68 Teman-teman, di episode kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa membagikan link yang di caption di Chrome Jadi misalnya contoh teman-teman membaca artikel di Chrome Misalnya ada link untuk mendownload aplikasi Tapi kalau kita klik linknya langsung, itu aplikasinya langsung terdownload Jadi kita tidak bisa membagikan link untuk mendownload aplikasi itu Jadi yang kita bagikan itu link artikelnya Contoh misalnya, kita masuk ke satu artikel Silahkan download filenya di sini, link Kalau kita klik sini linknya, ya kita memang bisa mendownload untuk diri kita sendiri Tapi mungkin kita mau misalnya membagikan link downloadnya itu ke orang lain Nah caranya gimana teman-teman? Ya tentu kita harus bagikan linknya Nah gimana caranya? Apakah bisa kita lakukan? Tentu bisa Itu yang ini saya tunjukkan di tutorial kali ini Kita masuk saja langsung ke Chrome Tapi mungkin untuk sebagai contoh teman-teman saya tidak akan menerapkannya kepada link yang untuk mendownload ya Yang penting link yang di caption saja, yang di caption di dalam artikel tersebut Itu saja nanti cara penerapannya Karena kalau misalnya mau cari yang didownload, susah teman-teman, saya mau cari aplikasi apa lagi gitu Oke langsung saja Kita ambil saja salah satu contohnya ini ya Nah ini nih misalnya Nah oke, misalnya kita baca di sini Nah itu jelas ya teman-teman, link yang kita klik itu judulnya itu ya Nanti kita cari link apa yang di caption di dalam artikel ini Nah ini nih Nah Blanko EKTP link, ini kan link teman-teman Kita bisa klik langsung Tapi kalau misalnya kita mau membagikan link ini tanpa harus klik dulu Bisa teman-teman caranya gimana Kita sentuh tahan ini Nah Lalu di sini ada pilihan Nah bagikan dengan WhatsApp Bagikan link Ini Nah salin text link Salin url Kita pilih yang ini Bagikan link Nah setelah itu kita pilih misalnya kita mau bagikan ke WhatsApp Blanko EKTP dan nomor 80002 salin berbagi quick share WhatsApp Kita pilih Lalu kita klik Kembali kirim cari Misalnya kita bagikan ke Pesan baru akan hilang dari chat ini setelah satu hari Nah kita kirim Nah Tadi sudah jelas ya teman-teman Link yang tadi kita baca itu adalah link artikel berita Tapi yang kita bagikan bukan artikel berita itu membuat link yang di caption Lalu kemudian itulah yang kita bagikan ke sini Nah kita coba cek apakah nanti link berita itu atau link yang di caption itu yang terbuka Kita lihat Nah beda ya teman-teman Nah bukan itu ya teman-teman Itu link yang berbeda lagi yang dikirimkan yang di caption di dalam artikel berita yang sudah dimuat di dalam suatu website Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya Komen kalau ada yang mau dibuatkan Tutorial Bye